Pasar Sembako Mura serba Rp2.000 atau disebut Pasar Noceng, ramai di serbu warga yang ingin berbelanja di perubahan Pondok Hijau Permai, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pasar Serba Rp2.000 ini memang sengaja didirikan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ratusan warga yang didominasi kaum ibu-ibu sudah antri sejak subuh untuk mendapat nomor antrian agar dapat berbelanja di Pasar Noceng. Pasar ini baru didirikan sejak Juni 2020 lalu untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. Di pasar ini masyarakat dapat membeli beberapa jenis sembako mulai dari sayuran, daging, atau buah dengan harga hanya Rp2.000 saja per itemnya. Untuk setiap harinya pasar ini hanya menyediakan 150 kupon paket sembako atau setara dengan 900 item. Setiap kuponnya hanya bisa untuk belanja 6 item barang dengan syarat wajib membeli 2 item sayur. Saya ada keringanan untuk berbelanja di warung-warung yang seperti ini saya senang banget karena ada belanja Pasar Noceng ini. Itu masih terbantu kan? Iya, sangat terbantu sekali. Iya, sangat terbantu sekali dengan adanya Pasar Noceng ini. Jadi singkatnya Pasar Noceng ini sebenarnya bermula dari kegiatan cantelan. Jadi kita dulu 20 Juni 2020 itu kita membuat kegiatan cantelan gratis. Jadi berbagi sayuran ke warga itu dengan memberikan gratis satu warga, satu tas. Kita buka awalnya dua hari sekali. Tapi karena capek, ngurus setiap dua hari sekali akhirnya disepak.